Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, bagaimana hukum ceramah di diskotik yang disitu semua wanita menggunakan pakaian mini atau membuka aurot mereka seperti berita yang sedang heboh beberapa waktu yang lalu di sosial media yang pertama bahwa semua umat Nabi Muhammad berhak untuk mendapatkan pencerahan baik yang hidup di rumah prostitusi, rumah pelacuran atau biarpun di gedung judi atau di tempat disko mereka adalah umat Nabi Muhammad yang perlu mendapatkan pencerahan semuanya berhak mendapatkan pencerahan satu kemudian yang kedua bagi siapapun yang berseramah tentunya diurusannya dengan niat kita tidak akan masuk wilayah niat yang niat yang tahu hanya Allah niat kita tidak bisa memfonis dia adalah tidak benar saya tidak mengerti mungkin niatnya sangat baik dan niat itu yang menentukan dia selamat atau tidak kalau niatnya hanya pengen aneh saja kencing ya air zam zam nanti di Mekah terkenal viral ditempelengi sama polisi Mekah sana beres nanti kalau pengen terkenal dengan aneh bul'ala zam 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 tu'orof kencing ya air zam zam kamu dikenal nanti gitu bahasa orang Arab jadi kalau pengen terkenal lalu membuat nyeleneh itu yang jadi masalah tapi kita tidak boleh menuduh orang mohon maaf ini adalah masalah niat ada orang nyeleneh gaya dakwah dan sebagainya Anda tidak usah masuk wilayah niat kalaupun Anda ternyata mendapatkan tugas dari Allah untuk dakwah di diskotik di tempat pelacuran tempat perjudian mungkin itu bagian Anda hanya yang perlu adalah niat yang benar gitu saja saya tidak bisa masuk wilayah itu jadi tugas berat dan kami pun tidak mampu kamu harus ceramah di diskotik dan sebagainya kenapa? takut dosanya lebih banyak yang saya dapat karena melihat sesuatu yang diharamkan baik tapi kalau ada orang tiba-tiba bercerama di sana kita doakan semoga niatnya benar kita tidak tahu apa yang ada di hatinya mungkin niatnya benar subhanallah mungkin dikirim Allah untuk seperti itu kalau dikembalikan buya siap enggak, saya tidak siap mending saya undang yang biasa di diskotik saya kasih selebaran saya ajak makan bareng di pondok tidak usah ceramah jadi kita bukan bagian kalau itu bukan bagian bagiannya masing-masing karena bagiannya masing-masing kita tidak masuk wilayah seseorang mungkin niatnya baik saya tidak akan suuti kita jangan biasa suudan kepada seseorang semoga niatnya baik dan semoga ada faedahnya semoga ada manfaatnya kalau memang sudah ada yang seperti itu cuma sisi lain yang ketiga bahwasannya ini niat ya urusan niat naum liat terlintas niat terkenal ceramah masuk televisi godanya gede masyur ya enggak ustaz terkenal youtube viral ini iblisnya viral itu iblis paling bahaya itu viral namanya syaitan namanya viral sama tenar dan populer itu syaitan paling berbahaya kalau orang membuat satu program dakwahnya untuk viral tenar dan populer itu masuk wilayah bahaya sekali ingat pengen jeleneh saja walau wilayah bahaya atau pengen termasur wilayah bahaya cuma wahai hamba Allah jangan biasa kita perasangkap buruk kepada siapapun memang ada ada orang yang dibuat oleh Allah masuk wilayah seperti itu dan dia bukan kemauan dia marah kekasih Allah dulu kalau harus milayah itu istifarnya banyak bukan bangga waduh saya harus sehingga ada wali-wali mendengar kisah para wali masuk wilayah dia tidak menikmati seperti itu karena apa harus menjaga matanya untuk dia melihat yang haram kalau seandainya harus masuk diskotik wah kan berat sekali bayangkan memangnya matanya sudah buta misalnya oh dia menangis kalau seandainya ada wali Allah tiba-tiba di hari ini kok dibimbing oleh Allah harus menobatkan orang diskotik wah dia menangis juga karena apa ini paling berat biarpun bagi wali melihat perempuan bukan haram juga bukan berubah kalau wali jadi boleh gak ada itu cuma kadang mereka harus menjalaninya tapi akan terlihat dari perlakunya hoddul basornya tetap ada menutup matanya dan bukan impianya harus disitu terus tidak impianya adalah setelah dengar sekali ayo keluar ini mungkin maksudnya ada ada gaya gaya wali-walian itu juga bahaya sekali biar dianggap keramat aneh saya drama ini disini seramat bersama orang-orang bandel saja bahasanya orang bandel perlu nasihati benar orang bandel juga perlu nasihati cuman begini dulu maksudnya semuanya perlu membenahi niat baik yang telah berjuang di tempat tersebut ayo benahi niat karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bagi yang melihat sungan gampang mudah berperasangka buruk karena apa itu pekerjaan yang berat semoga kalau ada yang mendengar orang ceramah diskotik kita hanya berdoa semoga memang itu yang dipilih oleh Allah dan jangan saya dipilih masuk ke sana saya takut ya Allah saya pengen disini aja enak saya ngeri juga kalau di tempat seperti itu kalau sudah ada Alhamdulillah ada teman yang lain juru da'wah masuk wilayah tersebut Alhamdulillah dan semoga ada ada ta'abat kemudian setelah itu ketahilah bahwasannya yang memberikan ta'abat adalah Allah apakah orang-orang yang diskotik itu ta'abat selalu harus didatangi di diskotik belum tentu kadang-kadang di luar dia melihat sesuatu yang menarik lalu dia terpesona sekarang juga mudah kalau kita masuk ingin berdakwah kepada orang-orang yang di diskotik kita hanya berhubungan dengan pemilik diskotik saja semua yang masuk di diskotik dikasih nomor teleponnya kita minta nomor teleponnya semuanya lalu kita kirim video pendek-pendek gak usah kita 5 menit 2 menit jangan dilihat Assalamualaikum dengan bahasa hormat saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah ini ada video mohon dilihat dan didoakan selesai gak didengar gak apa-apa gak usah masuk diskotik tapi kalau ada orang diuji oleh Allah dengan masuk diskotik sebetulnya berat bagi belinya kalau memang itu kekasih Allah maka tolonglah ayo ini loh kadang kita tidak boleh membuat konflik ya ada orang berdakwah disana dimarahi satu sisi kemudian satu sisi dakwah jadi kenajang untuk tenar untuk untuk masyur untuk viral dan sebagainya semuanya jadi salah yang kita sebagai umat suudan kemudian ternyata ustadznya juga salah niat masuk neraka dua-duanya maka sekarang kita tata hatinya wahai para ustadz jika memang tugasmu harus masuk wilayah tersebut semoga Allah memberikan niat yang benar kita tidak punya kata kecuali itu mohon kepada Allah semoga Allah memberikan niat yang tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala disisi lain yuk kita doakan kita kita kalau mendengar orang itu semoga Allah memberikan dia keikhlasan ketulusan dan kita khusus dan sudah gak usah kita mencaci mengolok karena apa mungkin ada dari zaman dulu ada sebagian orang memang diotakkan tempat yang paling berat seperti itu dakwah yang paling enak akan ngurusi pondok memang dari awal diantarkan oleh orang tahu untuk nyantri masuk masyarakat lebih berat lagi macam-macam masyarakat apa lagi dakwah ke tempat-tempat semacam itu itu tugas yang sangat berat sekali semoga Allah menjaga beliau-beliau ustadz yang berdakwah di tempat tersebut menjaga niatnya bukan hanya pengen terkenal bukan hanya pengen disebut-sebut dan di sisi lain ayo menjaga hati kita siapapun yang mengatas namakan dakwah semoga diberi oleh Allah diberi oleh Allah keikhlasan dan kita khusrutan gak usah perasaan keburuk baru kalau kita melihat orang mabuk alasannya wah ini saya sudah sampai kepada Allah saya kan wali mabuk gak apa-apa wah itu wali neraka nah ini dan akan terlihat kok orang-orang ikhlas haram tetap mungkin kita gak tahu sebetulnya mungkin anda katanya ada ustadz di diskotik saya gak ngerti mungkin kalau anda sorot di video mungkin dia orang sangat menjaga matanya mungkin dia akan menjaga matanya ada tanda-tandanya kalau matanya selatan wah mbak ngelihat rok tersingkap ngelihat ini semuanya wah ini pasti wali palsu itu kenapa haram bagi siapapun tetap haram gak ada sesuatu yang haram lalu menjadi halal bagi nabi saja gak ada apalagi bagi pengikut nabi tapi ingat bahwasannya itu tugas berat maka tidak perlu dicaci maki dan diolok siapapun yang berdakwah di tempat tersebut bagi kita hanya mendoakan semoga tulus hatinya karena Allah dan semoga Allah menjaga beliau-beliau dari fitnah itu saja wallaha'alam bisawab selamat menikmati